Film ini menceritakan perjuangan seorang ayah juga suami untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari dengan bekerja sebagai driver taksi online tentang apa saja yang dialaminya selama menjadi driver online Mimin yakin hampir semua abang driver pasti pernah mengalami apa yang diceritakan dalam kisah ini dan biar gak bikin penasaran langsung aja ke alur ceritanya yuk perangkat mari kita let's go kisah ini diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Leo alias Leonard Moore yang mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di bidang musik dimana yang bekerja di perusahaan itu mayoritas anak-anak muda yang usianya dua kali lebih muda dari usia Leo karena usianya tidak mudah lagi Leo harus punya sesuatu yang unik agar bisa diterima bekerja di tempat itu mengingat perusahaan itu hanya membutuhkan karyawan muda dan kreatif hari itu lamaran Leo langsung di all luck Leo hidup dalam kondisi keluarga yang cukup bahagia dia memiliki istri yang bernama Dawn Moore dulunya daun muda tentunya dan dua orang putri yang masih anak-anak Miranda dan Emma Leo bukan seorang pemalas Leo pernah memiliki sebuah toko kaset yang akhirnya bangkrut tersingkirkan oleh zaman saat ini Leo hanya bisa tinggal di rumah mengurus kedua putrinya mengajak bermain dan antar jemput sekolah di rumah Leo juga melakukan aktivitas-aktivitas seperti memasak membersihkan rumah mencuci pakaian mencuci piring dan aktivitas lainnya untuk membantu istrinya yang sedang bekerja di luar suatu malam daun istri Leo berkata bahwa mereka telah kehabisan uang karena pajak properti mereka yang sekitar 10 ribu dolar telah jatuh tempo istrinya tidak tahu bagaimana harus membayarnya dan istrinya menuntut Leo harus bekerja apapun itu singkat cerita untuk mengirit pengeluaran Leo akhirnya memecat tukang kebun dan tukang bersih kolam renang di rumahnya dan juga dengan terpaksa menjual semua koleksi CD dan kaset lamanya yang harganya tidak sesuai yang diharapkan karena masih kurang untuk kebutuhan hidup selanjutnya Leo tidak putus asa dia mencoba untuk mendaftarkan dirinya sebagai driver taksi online di aplikasi DriveX tanpa wawancara dan face to face hari itu pun Leo langsung diterima sebagai driver paket atribut aksesoris yang akan dipasang di mobil juga sudah datang aplikasi akun taksolnya juga sudah aktif dan bisa langsung digunakan untuk mencari penumpang dan disinilah petualangan Leo sebagai driver online dimulai malam itu Leo keluar dari rumah dengan rasa ragu dia mulai menggeser tombol on di aplikasi DriveX nya tanpa menunggu lama orderan pertama pun masuk ini adalah orderan pertama Leo gugup dan tegang mulai dirasakannya karena tidak kenal dengan kawasan tersebut Leo harus memutar dua kali baru bisa sampai di lokasi penjemputan penumpang marah pada Leo karena menaikkan penumpang tanpa bertanya nama customernya Leo juga tidak tahu kemana tujuan customernya padahal di aplikasi sudah tertulis akhirnya orderan pertama Leo tidak berjalan dengan mulus Leo kena semprot dari penumpang dan mendapat retik burung begitupun penumpang-penumpang berikutnya Leo juga sempat mengantar penumpang cewek mabuk yang baru saja putus dengan pacarnya di mobil mereka tidak sengaja bertatapan mata si cewek juga mengajak Leo mampir ke rumahnya tapi Leo hanya bisa bengong lalu istighfar coba kalau yang jadi drivernya temen saya tahu dah masuk keesokan paginya sebelum berangkat kerja istri Leo bertanya tentang hari pertamanya jadi driver online awalnya sih sedikit aneh membawa orang asing dalam mobil tapi lama-lama juga terbiasa kok jawab Leo sang istri juga nanya abang dapat berapa semalam dengan berat dijawab 37 dolar sayang bila dirupiahkan 37 dolar itu senilai 500 ribuan yang bila di negara plus 62 cukuplah untuk bikin dapur ngebul tapi tidak di Amerika sang istri juga mengingatkan kalau nanti malam itu adalah malam ladies abang pasti bisa dapat banyak saat malam tiba Leo mulai mengaktifkan aplikasi driver X nya kini penumpang yang dijemputnya adalah dua orang pemuda saat masuk mobil kedua penumpang itu memperhatikan Leo yang tampak seperti orang baik tapi di aplikasi penumpang rating Leo begitu rendah mereka hampir saja membatalkan orderan karena ragu akan pelayanan Leo diselah pembicaraan kedua pemuda ini memberi saran kepada Leo untuk meningkatkan pelayanan sebaiknya Leo menyediakan permen atau air minum dan bahkan cas-casan di mobilnya seperti yang mereka tahu orang mabuk itu pasti rehidrasi dan butuh minum penumpang yang mabuk juga suka mendengarkan musiknya sendiri dan Leo juga harus sedikit merubah penampilannya saat mengantar penumpang dan saran kedua pemuda itu pun diterima Leo setelah menurunkan penumpang Leo langsung menuju Indomar terdekat membeli kebutuhan di mobilnya malam itu Leo lumayan banyak mendapatkan orderan macam-macam karakter penumpang akhirnya diketahui mulai dari penumpang cuek sampai sok akrab ditemuinya malam itu dilalui dengan lancar-lancar saja di rumah Leo tetap melakukan aktivitas seperti biasa mencuci pakaian membersihkan rumah dan lainnya hari itu sahabatnya Harry datang mengunjunginya sekedar menanyakan kabarnya dan menawarkan bantuan uang padanya tapi Leo menolak dan sangat menghargai bantuan sahabatnya lalu berkata terkadang sedikit cobaan adalah hal yang baik ketika malam tiba petualangan Leo kembali dimulai para penumpang mulai nyaman dengan pelayanan Leo malam itu Leo bertemu penumpang yang baru pulang dari China namanya Tom disini untuk pertama kalinya Leo merasa akrab dengan penumpangnya mereka saling berbicara tentang musik kegemaran masing-masing sebelum turun dari mobil Tom meminta nomor HP Leo agar saat Tom ingin keluar bisa menghubungi Leo saja dan agar bisa order nembak ke aplikasinya Leo pun memberikan nomornya pada Tom dan menuliskannya pada secari kertas ala-ala old school padahal kan bisa langsung disave di HP ya penumpang berikutnya akhirnya Leo mendapatkan 4 orang penumpang mabuk dan resek guys disini Leo benar-benar diuji kesabarannya karena salah satu penumpang ini ada yang mulai mual setelah bertukar tempat duduk akhirnya jackpot juga dan mengotori mobil Leo Leo pun hanya bisa istighfar melihat kelakuan penumpangnya akhirnya Leo pun turun membersihkan mobil tapi tidak pakai ember guys penumpang berikutnya Leo lebih shock lagi karena penumpangnya kali ini adalah istri sahabatnya Harry yang dilihatnya berciuman dengan orang lain sebelum naik mobil karena malu istri sahabatnya turun dari mobil penumpang berikutnya seorang wanita muda keturunan Asia duduk di depan di samping Leo disini iman Leo diuji lagi penumpang kali ini lebih agresif dari penumpang-penumpang sebelumnya sentuhan demi sentuhan dari cewek ini akhirnya membuat Leo mulai tergoda beruntung mobil sudah sampai di titik tujuan dan acara tabur menih kali ini gagal guys malam berikutnya malam berikutnya Leo lebih apes lagi karena penumpang kali ini lebih rese dari sebelum-sebelumnya kedua penumpangnya bertengkar di atas mobil dan muntah-muntah di dalam mobil apesnya lagi ketika penumpang turun Leo memundurkan mobil dan tiba-tiba Leo menabrak hidren kebakaran di tepi jalan karena udah gak mood Leo akhirnya balik rumah saking lelahnya Leo tertidur di mobil tanpa menutup pintu garasi paginya ketika Leo ditanya oleh istrinya Leo menjawab dia ketiduran di mobil ketika hendak menceritakan kronologi kecelakaan yang dialaminya istrinya malah pergi karena gak mau mood paginya rusak hari itu Leo pergi menuju kantor aplikasi Driver X menanyakan soal klaim asuransi mobilnya saat masuk Leo tidak melihat siapapun di sana hanya ada robot yang menyapanya tak puas dengan jawaban yang diberikan si robot Leo ingin bertemu dengan seseorang yang bisa menjelaskan kenapa klaimnya ditolak kemudian diantara Leo ke dalam satu ruangan tunggu lalu muncullah salah satu karyawan di sana yang menjelaskan bahwa perusahaan dan driver itu hanyalah mitra bukan bos dan anak buah disini Leo hanya mendapat bonus dan kupon cuci mobil gratis atas pencapaiannya selama ini dan Leo termasuk tipe mitra yang harus dipertahankan mendengar penjelasannya Leo hanya bisa berterima kasih lalu pergi ketika Leo sedang bersih-bersih di rumah istrinya juga pulang sama-sama pikiran kacau dengan pekerjaan akhirnya mereka bertengkar sang istri bosan dengan kehidupannya yang sekarang Leo diminta mencari pekerjaan lain karena masih sayang dengan keluarganya Leo lebih baik pergi mencari orderan ketika sedang menunggu orderan Tom silangganan Leo mengirim pesan untuk menjemputnya di suatu tempat Leo pun segera meluncur ke TKP saat mereka sedang berbincang-bincang istri Tom menelpon Tom harus segera pulang karena istrinya baru pulang dalam keadaan mabuk keesokan harinya ketika istri Leo pulang dari kerja dia disambut dengan pelukan oleh Leo merasa heran dengan sikap Leo istrinya mengikuti Leo ke dapur istrinya bertanya tentang penghasilan Leo semalam Leo pun bosan ditanya seperti itu setiap hari namun Leo tetap menjawab walaupun begitu aku tetap mencintaimu apapun yang istrinya coba untuk pertengkarkan Leo hanya menjawab karena dianggap lucu akhirnya mereka tak jadi bertengkar dan Leo hanya tetap berusaha menjadi suami dan ayah yang baik walaupun mereka dalam keadaan sulit saat malam tiba Leo tetap menjalankan aktivitasnya sebagai driver online Leo mulai terbiasa dengan penumpangnya dan makin mudah akrab dengan penumpang-penumpangnya malam itu Leo dihubungi Tom yang lagi mabuk berat Leo bergegas menjemput langganannya dan mengantar Tom dengan selamat sampai ke dalam rumah kemudian Leo lanjut mencari orderan dan bertemu penumpang yang mengajaknya bersenang-senang malam itu hingga Leo lupa waktu selamat menikmati istrinya yang panik tak menemukan Leo di garasi rumahnya lalu menghubungi Leo Leo pun segera pulang ke rumah untuk mengurus kedua anaknya Leo tetap berusaha menjadi ayah dan suami yang baik bagi keluarga tanpa mudah tergoda dengan pengaruh dari luar dan film pun berakhir pesan yang dapat mimin ambil dari cerita ini adalah sebagai penumpang bijaklah kita saat menggunakan transportasi baik online maupun konvensional mereka hanya menjalankan tugas mengantarkan kita dengan selamat hargai usahanya walau kita dari latar belakang yang berbeda buat istri yang lagi di rumah percayakan suamimu untuk bertanggung jawab atas keluarganya dukung dia atas segala usahanya apapun pekerjaan suamimu kalian hanya tidak melihat berapa banyak belati yang tertancap di pundaknya saat pulang membawakan hasil jeripayahnya kepadamu di luar sana mereka berdarah-darah demi membawakanmu sebutir kebahagiaan buat kita sebagai anak mari kita sayangi kedua orang tua kita sepantasnya kita bangga apapun pekerjaan orang tua kita kita tumbuh melihat orang tua kita menua sedang orang tua kita menua untuk melihatmu berguna untuk para driver yang mau pergi hati-hati yang sudah di hati janganlah pergi-pergi apapun yang kalian lakukan di luar sana ingatlah banyak hati yang menunggumu di rumah jangan lukai hatinya dan pesan untuk semua pejuang keluarga apapun yang diusahakan pasti membawakan hasil jangan menyerah sebelum berusaha oke guys terima kasih telah menonton video ini sampai habis kalau suka dengan videonya jangan lupa di like guys bagikan video ini bila bermanfaat bagi kita semua sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati